Jadi kalau kita tidur pagi, itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dan satu hal, Rasulullah mengatakan, jika kita tidur setelah sholat subuh, akan meningkatkan risiko pikun, Pak. Pikun loh, Bu. Ya, Pak. Gampang pikun. Lah kalau kita sholat subuh menjelang maghrib setelah asar, apa yang terjadi? Tapi, Islam melarang, kita dilarang oleh nabi kita, tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketidian setan, bukan ya? Secara medis, diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib, itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak. Kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi, setelah sholat subuh, gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat. Jadi sedih seteru, penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib, itu daya tahan tubuh kita akan menurun. Jadi gitu ya jawabannya, Bu. Justru ini yang paling penting, materi terakhir ini, enam langkah praktis. Ya, Bapak bisa lakukan di rumah mulai hari ini. Langkah pertama, mulai hari ini, jangan makan malam, Pak. Ya, ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Alasannya nanti nggak bisa tidur, betul ya? Nanti perutnya kembung, mual, dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu. Tapi kalau sekali-sekali boleh, Pak. Misalnya diundang, hajatan, tetangga ada yang kawinan, hajatan. Ya nggak apa-apa, menghargai itu. Makan malam. Tapi sekali-sekali itu. Tapi kalau tiap hari ini yang nggak boleh, betul ya, Pak? Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Makan sate boleh nggak, Pak? Boleh, siapa bilang nggak boleh. Sate itu, Bapak tahu daging kambing. Daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Yang kolesterol itu lemaknya, Pak. Tapi kalau Bapak makan daging murni, dagingnya top, ya sehat, Pak. Yang nggak boleh itu santannya. Jadi makan gulai itu, jangan kalau gulai. Sate aja udah. Ya, ataupun dibuat apalah dibuat tempel. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong catat. Jangan tidur larut malam, Pak. Batasan tidur jam berapa, Pak? Jam 11 paling telat. Harus sudah di... Tidur. Kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver, Pak. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Fungsi jantung. Satu. Fungsi jantung tugasnya untuk? Mompa darah. Fungsi ginjal ada berapa? Dua. Absorpsi dan filtrasi. Fungsi liver. 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah? Liver. Liver akan rusak. Manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak, Pak. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas. Tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes, Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu, yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya. Livernya pun rusak. Ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami, itu bukan hanya ngobatin pankreas. Tapi tiga organ penting ini saya obati. Usus, liver, dan pankreas. Kebanyakan kenapa? Kalau dalam pengobatan tradisional, mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas. Iya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik. Orang yang kena liver itu tiga organ ini pasti rusak. Usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa. Karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi? Jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1, boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3, ya monggo. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih Pak dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara minumnya yang baik? Rasulullah sudah ngajarin kita, ada 6 sunnah. Harus duduk, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk. Membaca basmalah di saat minum, diakhiri dengan Alhamdulillah. Kan begitu. Pagi hari minum 1 gelas, bangun tidur sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh, boleh teh. Tapi juga dibilas dengan 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti, Pak. Minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin, boleh. Tapi sebelum mandi, minum air hangat. Biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin. Sampai maghrib, pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan ibu ya. Malam mau tidur, jangan banyak-banyak minum. Nggak boleh minum malam itu 1 gelas sampai 2 gelas mau tidur. Cukup seteguk-dua teguk saja. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak, Pak. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin. Insya Allah kita sehat. Nah, untuk penjelasan atau materi puasa, nanti bisa hubungin staff saya. Nanti di bulan Ramadan tahun ini, kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20, saya bisa mengisi manasih kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya. Karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita mengisi manasih. Oke, itu yang keempat. Langkah keempat. Langkah 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Nah, sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin membacakan sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver, Pak. Yang dimaksud Rasulullah itu adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Fisik, penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, enggak ada orang stres itu sehat, betul enggak, Pak. Enggak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul enggak. Bahkan Rasulullah mengajul senyum adalah ibadah. Senangkan orang lain, permudah urusan orang lain. Insya Allah kita sehat. Ya, jadi itu langkah ke-5. Langkah 1 sampai langkah ke-5 sifatnya individual. Bapak bisa lakukan sendiri di rumah, tapi langkah ke-6 ini butuh bantuan pihak dokter atau rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa, Pak? Lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Jadi periksa itu jangan nunggu sakit, baru periksa. Jangan seperti kayak Bu Ustajah tadi. Diajak periksa, jawabannya takut ketahuan penyakitnya. Setelah struk, baru datang ke klinik untuk minta diperiksa. Kalau sudah struk, susah enggak menyembuhinnya, Pak? Kata, kayak beliau nih. Sudah 2 tahun enggak sembuh-sembuh, karena sudah telanjir struk. Tapi kalau beliau melakukan general check-up, mohon maaf ya, Pak. Kalau beliau melakukan general check-up rutin, Insya Allah enggak akan kena struk, karena sebelum struk sudah diobati dulu. Karena struk ini bisa kita lihat dalam scanning, dengan alat yang saya punya, Insya Allah kelihatan ini. Oh, ini sudah mulai ada tanda-tanda mau penyumbatan. Buru-buru diobati. Memang takut, Pak. Tapi pesan saya jangan takut. Ya, lakukan pemeriksaan supaya kita tahu. Supaya kita kenal. Gitu ya, Pak? Jadi kira-kira di jemaah ini ada enggak yang mau saya ajak periksa kita semua. Pesan terakhir dari saya, Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ini pesan saya. Dan pesan seluruh dokter di dunia sebetulnya. Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Karena dengan kita melakukan pemeriksaan, kita akan kenal tubuh kita. Kalau sudah kenal, kita akan sayang sama tubuh kita. Betul, Pak? Ada Bapak Tah mengatakan, tidak kenal, tidak sayang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang baik. Akhirnya berkala. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan masalah teknis, nanti langsung.